Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi bersama aku di channel D.PoPosial Oke pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang kit filter BTL ampli teman-teman Apa itu kit filter ampli BTL? Kit filter ampli BTL adalah seperangkat elektronika Yang digunakan untuk merubah dan memperkuat input audio Input audio mono menjadi stereo teman-teman Jadi kalau kita menggunakan kit BTL ini Sudah pasti kit driver yang digunakan adalah kit driver mono Karena berdasarnya kit driver mono Untuk membuatnya menjadi stereo kita harus menggunakan dua kit ampli yang sama Untuk menentukan sisi kiri dan sisi kanan Artinya kit ampli kiri dan kit ampli kanan teman-teman Jadi fungsi dari BTL filter ini adalah untuk memperkuat Serta membagi input audio yang akan kita gunakan pada ampli mono kita teman-teman Nah selain itu kita akan juga membahas sedikit tentang bagaimana cara pemasangan power supply pada kit ampli mono teman-teman Jadi disini sudah ada kalian lihat ya Bahwasannya harga kit dari filter BTL ini adalah sekitar Rp20.000 Sangat mudah sekali Sangat murah sekali Banyak dijual di tempat-tempat yang menjual peralatan komponen-komponen elektronika Seperti teman-teman Atau komponen-komponen perangkat audio seperti itu Lalu bagaimana cara pemasangan dari kit filter BTL ini Baik kita akan bahas Langsung aja disini sudah saya siapkan skemanya Bagaimana cara pemasangan kit filter BTL itu teman-teman Jadi disini bisa perhatikan ya teman-teman ya Kit filter BTL itu menggunakan satu buah trapo Dengan rekomendasi tegangan adalah 12V Dan besar kuat arusnya adalah sekitar 1A teman-teman Dengan menggunakan dua buah elko 6800 x 2 sudah cukup ya teman-teman Dengan dioda kurang lebih Itu adalah kita pakai yang 2A saja sudah cukup In 400 sekian seperti itu teman-teman Atau mau pakai yang 5 juga tidak masalah Lalu bisa dilihat disini ya Pada jalur berwarna biru Kabel berwarna biru Itu adalah merupakan jalur input audio Yang biasa dipakai Tanpa menggunakan filter BTL teman-teman Artinya apabila kita ingin memasang Kit ampli ini Ini yang dua ini Yang warna biru dan warna ungu Itu adalah tempat kita akan mencolokkan ke handphone kita Atau ke media player lain Seperti MP3 player Ataupun Bluetooth receiver Lalu pada kabel yang berwarna kuning Ini adalah bagian plus minus Itu merupakan tegangannya teman-teman ya Itu adalah tegangan atau sumber utama Yang disambungkan ke power supply nya teman-teman Jadi yang tangga ini adalah kode GND ya Atau ground nya teman-teman Itu ground itu langsung ke 0 atau ke CT Nah ini adalah langkah Simpel nya dalam pemasangan Untuk kit filter BTL nya teman-teman Bisa dilihat disini ya teman-teman ya Nah Lalu bagaimana pemasangan dari Ampli Power supply Ampli mono ini Bisa kita lihat disini teman-teman Nah ini adalah pemasangan dari Kit power supply ya Ini adalah power supply Yang langsung di Skemanya adalah Seperti ini teman-teman ya Bisa dilihat ya skemanya Dimana dari Output dari Elko ini ya Rangkaian Elko ini Rangkaian power supply ini Sudah langsung masuk ke Kit ampli mono teman-teman Ada dua Teknik pemasangan Kit ampli mono Yang pertama dengan menggunakan Satu power supply Dan yang kedua adalah Dengan menggunakan dua power supply Nah Berbicara tentang keuntungan Jika menggunakan power supply nya Hanya satu Maka kita lebih diuntungkan Karena Harga terapu dengan harga Elko nya Itu lumayan mahal Teman-teman Lalu Jika dilihat dari segi Keamanannya Jika menggunakan yang satu Trapu itu Lebih beresiko Teman-teman Karena Semakin besar Beban yang dipakai Maka semakin besar juga Kerja dari Trapu Yang kita pakai Teman-teman Totaunya bisa lebih cepat rusak Seperti itu Apalagi jika Elko yang dipakai adalah Elko yang Kualitas Tidak bagus Atau KW Silahnya Lalu Jika dilihat dari Rangkaian Ampli Kit mono ini Dengan menggunakan Dua Trapu Nah Dengan menggunakan dua Trapu Itu maka Lebih Lebih Memuntungkan Dan lebih efisien Karena Masing-masing Trapu Punya Masing-masing Kit Punya Masing-masing Trapu Yang bisa Meng-supply Harus secara Maksimal Jadinya Lebih awet Dan tahan lama Teman-teman Namun Kerugiannya adalah Kita dari segi biaya Itu lebih Banyak Menggunakan Yang dua Trapu Teman-teman Nah Ini adalah rangkaian Yang bisa Teman-teman lihat Rangkaiannya Seperti ini Lalu Jika dikombinasikan Maka Akan menghasilkan Rangkaian Seperti ini Teman-teman Bisa lihat ya Teman-teman Ini dia Nah Jadi Untuk input audio Dari Masing-masing Kit ini Itu Dihubungkan Ke Bluter Beta Teman-teman Seperti ini Ya ini adalah L R ya Teman-teman Dimana Left Right Itu adalah Kanan-kiri Jadi Pada umumnya Untuk membuat Ampli Mono Menjadi Sireo Kita harus menggunakan Dua kit driver Teman-teman Satu kit driver Yang untuk kanan Satu kit driver Yang untuk kiri Nah Jadi hanya seperti itu Sederhananya seperti itu Sangat sederhana sekali Jadi Kita tinggal Cukup Rangkainya Seperti ini Nah Jadi Begitulah Teman-teman ya Bagaimana Cara Merangkai BTL Filter Seperti itu Filter kit ampli Tadi ya Lalu Bagaimana Cara Pemasangan Power supply Ke kit driver Ampli Mono Seperti itu Teman-teman Nah Jadi Jika teman-teman Ada yang ingin bertanya Seputar Pemasangan kit ampli Ini Dan seputar BTL Filter BTL Ini Silahkan Komen di Video ini Baiklah Sampai jumpa Pada video selanjutnya Hanya di channel Di Popesial Akhir Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih